Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menyebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pengecut dan cengeng. Hal itu ia sampaikan Senin 15 Juli 2024 sembari menampik tuduhan penghasutan terhadap Netanyahu. Lapid mengatakan bahwa setiap tentara atau IDF yang berperang di Gaza lebih terancam daripada Netanyahu. Pemimpin oposisi itu juga menuduh Netanyahu memasang mesin racun dan mesin penghasut yang perlahan-lahan mengambil alih semua media Israel. Harapun Netanyahu telah dikejam atas serangan mematikannya di jalur Gaza sejak Hamas menyerang Israel Utara 7 Oktober 2023 lalu. Dahal seruan semakin kuat untuk dilakukannya gencatan senjata di daerah kantong Palestina tersebut. Pasukan Militer Israel atau IDF mengaku menghadapi krisis kekurangan tank dan amunisi di tengah perang Gaza, Senin 15 Juli 2024. Laporan media Israel Yediot Aronot menyebut, IDF memberitahu Mahkamah Agung banyak tank rusak dan amunisi menipis. Pengakuan itu muncul juga sebagai tanggapan terhadap petisi agar tentara wanita ikut diterjunkan ke medan perang. Yakni agar bergabung ke Korps Lapis Baja Angkatan Darat Israel. Mengutip dokumen pengadilan, dilaporkan bahwa jumlah tank operasional di Korps tersebut tidak mencukupi untuk berperang. Bahkan kurang saat hanya segedar untuk melakukan eksperimen pengerahan pasukan tentara perempuan. Militer Israel mencabut pernyataan soal tentaranya berhasil membunuh seorang komandan senior Hamas minggu 14 Juli 2024. Belum ada konfirmasi dari intelijen Israel soal keberhasilan pembunuhan Panglima Sayap Militer Hamas Brigad Al-Qassam bernama Muhammad Al-Daif. Adapun sebelumnya Israel menyerang Kem Al-Mawasi di Gaza Selatan. Serangan di zona aman itu menewaskan sedikitnya 90 orang dan melukai ratusan lainnya. Israel mengklaim komandan Muhammad Al-Daif itu telah bersembunyi di sekitar wilayah tersebut di jalur Gaza Selatan sejak awal perang. Kemudian pada Sabtu 13 Juli lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengklaim serangan berhasil menargetkan sosok Muhammad Al-Daif. Inilah sosok komandan militer Brigad Al-Qassam Hamas yang lolos dari pembantayan di Kemawasi, Gaza Selatan minggu 14 Juli 2024. Ia adalah Muhammad Al-Daif atau Deif, salah satu pendiri Al-Qassam pada tahun 1990-an. Ia telah memimpin pasukan tersebut selama lebih dari 20 tahun. Adapun diketahui serangan udara Israel di Kemawasi itu menewaskan sedikitnya 90 orang dan melukai ratusan lainnya. Seorang pejabat senior Hamas mengatakan Muhammad Al-Daif justru dalam keadaan sehat dan mengawasi secara langsung operasi militer Al-Qassam. Sebagai informasi, Muhammad Al-Daif ini disebut-sebut juga merupakan tokoh kunci yang merencanakan membunuh diri yang menyebabkan tewasnya puluhan warga Israel. Pemimpin kelompok Houthi Yaman memberikan ultimatum kepada Arab Saudi jika terus mendukung kebijakan Amerika Serikat atau AS dan Israel. Yakni yang bertujuan untuk menghalangi Yaman melanjutkan blokada lautnya untuk mendukung Gaza. Pemimpin Ansarullah Houthi Abdul Malik Al-Houthi memperingatkan konsekuensi dalam bidang ekonomi dan militer yang besar. Ia mengancam, Houthi akan membalas dengan cara yang sama. Adapun peringatan tersebut muncul menyusul meningkatnya ancaman baru-baru ini dari Sana'a yang ditujukan ke Arab Saudi. Awal bulan ini, Yaman mengeluarkan ultimatum yang menuntut Riyad mempercepat kembalinya Jama'ah Haji Yaman yang ditahan ke Sana'a. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.